Halo Sobatku, selamat datang di channel SobatMovie Tempatnya review film paling asik dan menarik buat Sobatku semua Yang baru kebun, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang ingin upload Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya Gas Ken Sob Hei oke, Sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya Kita masih bersama SobatMovie Channel alur cerita terasik sepanjang masa Oke Kita lanjut bahas chapter 7 Gak usah cacicot banyak bacot Kita langsung masuk aja ke pembahasan Dewa Arlang kini menyerang Dewa Rulai karena dia melihat Syotian dibunuh di depan mata kepalanya sendiri Dewa Arlang yang mengamuk Kini dia akan membunuh Dewa Rulai Tapi Dewa Rulai menangkis serangan Dewa Arlang dengan menggunakan segel Buddha miliknya Karena serangan dari Dewa Arlang ini sangat mematikan Dan sangat berbahaya bila sampai mengenai tubuh dari Dewa Rulai Serangan dari Dewa Arlang ini sungguh dasyat Gelombangnya saja mampu merusak bangunan di sekitar lokasi pertarungan mereka Dewa Arlang yang kini membabi buta Dia tidak akan membiarkan Dewa Rulai untuk hidup begitu saja Karena dia harus membalaskan kematian dari Syotian Murid kesayangannya yang sekaligus akan dijadikan generasi penerus untuk Dewa Arlang Tapi Dewa Rulai tidak ingin melawan Dewa Arlang Dia pun hanya menggunakan jurus Buddha-nya untuk menahan semua serangan-serangan dari Dewa Arlang Dewa Arlang kini melompat ke atas Dewa Rulai Dia pun menggunakan tombaknya untuk memecah kepala si Dewa Rulai Tapi dengan sigap Dewa Rulai pun menangkisnya dan menahan serangan dari tombak itu Dewa Arlang masih tetap membabi buta dengan serangannya Sehingga membuat Dewa Rulai merasa kewalahan dengan serangan dari Dewa Arlang ini Dewa Arlang yang merasa bahwa Dewa Rulai hanya bertahan dari tadi Dia pun kemudian berkata Tapi meskipun Dewa Rulai hanya bertahan dan tidak menyerang Dewa Arlang tetap menyerang Dewa Rulai dengan kekuatan penuhnya Dia pun menyapukan tombaknya hingga membuat lokasi pertarungan menjadi porang-porang anda Sambil bertahan kini Dewa Rulai berkata pada Dewa Arlang Bahwa dirinya selalu menghormati sang Dewa Dan Dewa Arlang pun berkata pada Dewa Rulai Kalau kau benar-benar menghormatiku Seharusnya kau tidak membunuh Xiaotian Kata Dewa Arlang Dewa Rulai pun masih tetap tenang dan dia ingin menjelaskan sesuatu kepada Dewa Arlang Dewa Rulai pun berkata Dewa tenanglah Semuanya tidak seperti yang kau lihat Tapi Dewa Arlang tetap tidak mau mendengar kepenjelasan dari Dewa Rulai Karena yang dia lihat di depan matanya sendiri sang Dewa Rulai telah membunuh orang kesayangannya itu Sehingga kini Dewa Arlang mengamuk membabi buta menyerang Dewa Rulai Dan akan membuatnya meninggoy Dewa Arlang yang merasa kesal dengan kelakuan Dewa Rulai ini dia pun berteriak Dia adalah orangku Dan seharusnya yang menghadapi dia adalah aku Bukan dirimu tata gata Kata Dewa Arlang Dewa Rulai pun dengan santai menjawab Hei Erlang Syotian tidak mau berhadapan denganmu dan itu adalah kendaknya sendiri Kau mau apa sekarang Setelah berkata begitu kini Dewa Rulai menatap tajam ke arah Dewa Arlang Karena Dewa Rulai waspada akan serangan besar yang akan dilakukan oleh sang Dewa Arlang Dan ternyata benar Dewa Arlang kini akan mengamuk menggunakan segel kegilaannya Dia akan menyerang Dewa Rulai menggunakan tombak mata tiganya yang sangat dahsyat Dewa Arlang kini berputar-putar di hadapan Dewa Rulai Dan dia menciptakan badai yang sangat tajam menggunakan tombaknya Yang siap menghancurkan apapun yang ada di hadapannya Termasuk Dewa Rulai sendiri Dewa Rulai yang melihat serangan dari Dewa Arlang ini Dia kini harus waspada Karena satu gerakan mengenai dirinya saja Ini akan berakibat fatal Karena ketajaman dari tombak Dewa Arlang Sungguh sangat luar biasa dan bisa menyayat apapun Dewa Rulai pun kini melompat-lompat dan menghindari serangan dari Dewa Arlang Dan sebisa mungkin jangan sampai serangan itu mengenai dirinya Dan kini terlihatlah putaran badai dari Dewa Arlang ini Mampu mengobrak abrik seluruh lokasi pertarungan Tembok-tembok di sekitar lokasi pertarungan kini menjadi hancur Akibat serangan dari Dewa Arlang yang sangat luar biasa ini Badai tombak dari Dewa Arlang kini memporak-porandakan lokasi sekitar pertarungan mereka Dewa Rulai yang melihat Dewa Arlang mengamuk Dia merasa heran dengan apa yang telah dilakukan Erlang ini Dewa Arlang pun melompat dari badai ciptaannya Dan dia pun kini sudah berhadapan dengan Dewa Rulai dan siap menusukkan tombak di dada Dewa Rulai Tapi dengan sigap Dewa Rulai mengumpulkan semua material batu di sampingnya Dan dia menjadikan batu-batu itu sebagai tamen tabak buddha miliknya Sehingga serangan tombak dari Dewa Arlang mampu ditahan oleh Dewa Arlang dan tidak mengenai dirinya Karena apabila terkena serangan dari Dewa Arlang maka efeknya akan sangat fatal Dewa Arlang yang mengamukin menggunakan seluruh kekuatannya Dan benar saja dia mampu menembus dan menjebol pertahanan dari Dewa Rulai Tapak buddha batu milik Dewa Rulai kini menjadi hancur lebur oleh serangan Dewa Arlang Sungguh sangat luar biasa serangan dari si mata tiga ini Merasa Dewa Arlang sudah tidak bisa diajak kompromi dan tidak bisa diajak ngomong baik-baik Dewa Rulai pun lalu menggunakan tinju emasnya dan menyasar wajah dari Dewa Arlang Dan seketika Dewa Arlang pun menghindar sehingga dia tidak terkena tinju dari Dewa Rulai ini Karena apabila wajahnya terkena tinju emas dari Dewa Rulai Maka efeknya juga akan fatal Dan Dewa Arlang mengetahui hal itu Sambil menghindar kini Dewa Arlang masih saja menyerang Dewa Rulai Dia pun kembali memutarkan tombaknya sehingga Dewa Rulai harus menghindar dari serangan Dewa Arlang ini Mereka pun sekarang melompat dan berjauh-jauhan karena untuk mengatasi serangan balik dari kedua belah pihak Sambil menjaga jarak ini Dewa Arlang mulai berkata pada Dewa Rulai Hai Tata Gata Siotian dan aku lahir dan mati di medan perang Dan aku paling tahu dengan jalan pikiran dari Siotian Dia berharap suatu hari nanti bisa bertarung dan mati di medan perang juga Tapi hari ini di depan mataku kamu telah memberikan kematian pada Siotian dan kamu menghancurkan mimpi-mimpinya Aku tidak bisa menerima itu Tata Gata Kata Dewa Arlang Dewa Rulai pun kini menjawab perkataan dari Dewa Arlang Hei mata tiga Aku sangat kecewa padamu Sebagai pemimpin dari tentara surga Kamu saat ini telah kehilangan akal sehatmu Penilaianmu pada Siotian hanya karena dirimu bersedih atas kematian dirinya Dan kamu sekarang mengamuk padaku itu sungguh tidak jelas Dan kelakuanmu itu sangat tidak pantas Dewa Arlang kini akan tetap mengamuk pada Dewa Rulai Karena menurut Dewa Arlang apa yang dikatakan oleh Dewa Rulai bertentangan dengan dirinya saat ini Karena dia telah membunuh Siotian yang menurutnya tidak bersalah Dewa Arlang yang marah kini dirinya langsung berteriak pada Dewa Rulai Bayar kematian dari Siotian Sambil berkata begitu kini Dewa Arlang siap menyerang Dewa Rulai dengan tombaknya kembali Dan dia akan memulai pertarungan ini dengan sang dewa Karena merasa Dewa Arlang sudah tidak bisa diajak berkata baik-baik Dewa Rulai pun terpaksa harus menggunakan kekuatan tubuh emasnya untuk melawan Dewa Arlang Dan Dewa Rulai pun kini berkata pada Dewa Arlang Hei Erlang Karena kau tidak dapat mendengarkan apa yang kukatakan Maka aku juga akan serius dalam pertarungan ini Ketika mereka berdua sudah saling siap untuk menyerang Kini datanglah Dewa Sassin yang langsung di tengah-tengah mereka Dewa Sassin pun berkata Ini adalah istana surga bukan medan perang Merasa Dewa Sassin telah datang kini Dewa Rulai merasa lega Karena akhirnya dia tidak harus bertarung lagi dengan Dewa Arlang Dewa Rulai pun kini langsung berkata pada Dewa Sassin Sassin kamu datang tepat waktu Kita berpindah ke lokasi kematian dari Siotian Disana terlihat para prajurit membawa jasad dari Siotian untuk dimakamkan Para prajurit ini bersedih karena Siotian harus mati dengan cara seperti ini Dewa Sassin yang melihat Dewa Erlang masih marah Dia pun langsung berkata Hai Erlang, kenapa ekspresimu seperti itu? Kamu ingin mencari masalah denganku? Kata Dewa Sassin Dewa Erlang yang tidak berani melawan Dewa Sassin Dia pun hanya menginjak tanah sampai hancur Lalu Dewa Sassin menyuruh Dewa Erlang untuk pergi Dan mengucapkan selamat tinggal pada Siotian Dewa Erlang pun kini meninggalkan lokasi pertempuran Dan sebelum pergi dia berkata pada Tata Gata Hei Tata Gata Aku tidak akan berhenti sampai disini Tunggu aja nanti ya Tata Dewa Erlang Setelah berkata begitu kini Dewa Erlang pun pergi meninggalkan Dewa Sassin dan Dewa Rulai Dan kini Dewa Sassin bertanya pada Dewa Rulai Hei Rulai Siotian meminta kematian padamu Kenapa kau tidak menjelaskan saja pada Siu Mata Tiga Dewa Rulai pun menjelaskan kejadian aslinya kepada Dewa Sassin Bahwa pada saat itu Siotian memohon agar dirinya dibunuh saja oleh Dewa Rulai ini Permintaan untuk dibunuh ini dilakukan Siotian agar dia tidak mempermalukan Jenderal Mata Tiga Dan yang paling menyedihkan Siotian telah lepas kendali dan tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri Dia merasa malu untuk bertemu dengan Jenderal Mata Tiga Sehingga Siotian kini meminta untuk dibunuh saja oleh Dewa Rulai Sebenarnya Dewa Rulai tidak mau melakukan hal itu Tapi kata Siotian terus memaksa dan memohon Akhirnya Dewa Rulai menyanggupi apa yang diminta oleh Siotian Dewa Rulai pun meminta satu syarat atas kematian dari Siotian Dia pun berkata pada Siotian Tapi setelah kamu mati tolong bantu aku Dan Siotian pun menjawabnya Baik Dewa saya akan melayani apa yang anda minta Kata Siotian Dan Dewa Rulai sengaja diam saja dan tidak bercerita pada Dewa Erlang Karena dia tahu mengatakan atau tidak Itu akan sama saja Di depan Mata Dewa Erlang Setelah menjelaskan pada Dewa Sasin Kini Dewa Rulai pun mulai pergi meninggalkan Dewa Sasin sendirian di tempat itu Lalu Dewa Sasin berkata pada Dewa Rulai Bahwa dirinya telah melihat hal-hal aneh di surga belakangan ini Tapi sekarang dia punya solusi untuk mengatasi itu semua Kata Dewa Sasin Sambil pergi Dewa Rulai mengatakan pada Dewa Sasin Bahwa Dewa Sasin telah memiliki pendapatnya sendiri Dan dia telah memulai permainan pada langkah pertama Kini Dewa Erlang telah sampai di tempat kematian dari Siotian Melihat kedatangan dari Dewa Erlang kini para prajurit menjadi kaget Lalu Dewa Erlang membawa Siotian sendiri ke tempat pemakaman Di sana Dewa Erlang melepas sepatu kesayangan miliknya Dan lalu dipakaikan di kaki dari Siotian Lalu Dewa Erlang berkata Pergilah dengan tenang saudaraku Apa yang bisa kulakukan akan kulakukan untukmu Kata Dewa Erlang pada mayat Siotian Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya Dan sebenarnya permintaan apa yang diminta dari Dewa Rulai untuk dilakukan Siotian Tunggu aja jawabannya di next video Koprol Sob Tetap stay di channel Sobat Movie Dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu Agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua See you next tomorrow Bye-bye